Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali bersama saya Ratna Harianingsi di channel Ngaji Bareng 04 Pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 264 bagian ketiga Seperti biasa kita akan mulai dengan mengurai tajwid satu persatu terlebih dahulu bagaimana sebabnya, bagaimana cara bacanya dan baru nanti di akhir kita akan baca secara keseluruhan ayat 264 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim La ada hukum madhobi'i karena ada alif, sebelumnya ada huruf berbaris fatha Maka cara membacanya huruf lam dipanjangkan sepanjang dua harokat saja La ya ko Ya ko Ada kol kolah sugra Karena ada huruf kol kolah yaitu kof yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap mengalir La ya ko Dhiru Roknya ini dibunyikan secara tafhim Karena ro berbaris dan barisnya itu di atas Jadi bacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita La ya ko Dhiru Ruh madhobi'i Karena ada waw sukun sebelumnya dummah Maka cara membacanya huruf R yang baris dummah ini dipanjangkan sepanjang dua harokat saja La ya ko Dhiru Na Ala La madhobi'i Karena ada huruf lam yang barisnya fatha tegak atau fatha berdiri Maka cara membacanya huruf lam yang baris fatha tegak ini dipanjangkan sepanjang dua harokat Ala shayi Ada huruf lin Karena ada yak sukun sebelumnya fatha Maka cara membacanya cukup dilembutkan ya atau dilunakan Jadi gak usah dipanjangin kalau gak berhenti Kecuali kalau berhenti hamzahnya disukunkan jadinya panjang Kalau ini gak berhenti dilunakan aja Ala shayi Ala shayi Ada idogam bigunnah Karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf mim Maka cara bacanya tanwin kasrah ini dileburkan ke huruf mim Jadi ini bukan shayi Tapi shayi Langsung fokus ke mim Sambil dengung dulu tahan Ada gunnah musyadadah Karena ada mim yang bertajdid Cara membacanya didengungkan dulu bunyi emnya ditahan kurang lebih dua harokat Mim ma Ma man tobi'i Karena ada alif sebelumnya fatha Cara bacanya panjang dua harokat Mim ma kasabu Bu man tobi'i Karena ada wausukun sebelumnya dummah Maka cara bacanya panjang baknya dua harokat Kemudian diatasnya ada tanda waqof Namanya waqof al-waqfu awla Yang artinya berhenti lebih utama Wallah Lam jalalah dibunyikan secara tafhim Karena huruf sebelumnya yang waw barisnya diatas Maka bacanya tebal pangkal lidah kita dinaikan Wallah Wallah Kemudian disini ada alif lam Namanya alif lam syamsiyah Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah Yaitu lam Maka alif lam ini lewat saja Dari waw langsung tekan ke lam berikutnya Wallah Lam at tobi'i Atau mad asli Karena ada fatha tegak diatas huruf lam Bacanya panjang dua harokat Wallah La Lam at tobi'i Karena ada alif sebelumnya fatha Bacanya panjang dua harokat La Yahdil La Yahdi Kalau berhenti didi Ini hukumnya mad tobi'i Karena ada yak sukun sebelumnya kasrah Jadi ini Kalau tanpa harokat dan tanpa titik Dan berdirinya setelah kasrah Ini berarti yak sukun Kalau berdirinya setelah fatha Berarti Alif bengkok Yang ini yak sukun Kalau berhenti di Yahdi Dinya panjang dua harokat Nah tapi kalau tidak berhenti Atau wasol Maka mad tobi'i ini gugur Karena ada dua huruf sukun bertemu Huruf sukun pertama yak sukun Huruf sukun kedua lak sukun Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama Maka daknya gak punya pemanjang Gak ada yaknya Yahdil Pendek kalau wakob Wasol Namanya takhlus bilhagfi La Yahdil Ada alif lam namanya alif lam qomariyah Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qomariyah Yaitu qof Maka lam ini dibaca jelas Yahdil qaw Ada huruf lin Karena ada waw sukun sebelumnya fatha Maka cara membacanya dilembutkan Atau dilunakan Jadi bibir kita udah ngumpul sama Seperti mau bilang waw seperti biasa Ada alif lam qomariyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qomariyah Yaitu qaf Maka lam ini baca dengan jelas Al qawm al-qawm al-kaah Kama al-tabi'i atau mad asli Karena ada fatha tegak diatas huruf qaf Bacanya panjang Al-Kafirin Ranya dibunyikan secara tarkik Karena R berbaris dan barisnya di bawah Maka bacanya tipis, ringan Tanpa harus mengangkat tangka lidah Al-Kafirin Ada Mada'aridli Sukun Karena ada Mautobi'i Bertemu dengan huruf yang disukunkan Karena Wakof Mautobi'inya ya sukun sebelumnya Kasrah, huruf yang disukunkannya Nun Maka ini dibaca panjang Boleh dua, boleh empat, boleh enam Harokat, asal harus sama Atau konsisten dalam sekali membaca A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Nisan anakabadi Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang ada marksmanir hakibat disi baram lamar Mintaam Karim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton